Bumi yang kita pijak saat ini usianya sudah miliaran tahun. Sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama yakni Nabi Adam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk, lantas makhluk apa saja yang pernah tinggal di bumi ini. Mari simak baik-baik pembahasannya hingga selesai supaya kalian faham. Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga, yang kemudian dipaksa turun ke bumi setelah mereka memakan buah yang terlarang. Akhirnya keturunan mereka pun mengisi populasi bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia. Menurut para ahli, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan seekor unggas yang bernama Tabiru Nasar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, Hai unggas Tabiru Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan. Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini yang dimakan hanya satu biji selama satu bulan, namun biji sawi itu semakin berkurang. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu, Tabiru Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70 ribu tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan seribu tahun pada masa sekarang. Tak kala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki empat, berkaki dua, dan ada yang terbang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka, yang bernama Yusuf, untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut, dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Bentuknya pun seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama seribu tahun. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Azazil ke langit pertama, dan selama seribu tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan isinya maka terbanglah ia ke langit kedua, dan seribu tahun lamanya pula, ia beribadah di langit kedua itu. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit, ia beribadah selama seribu tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jana. Yang hidup hingga tujuh puluh ribu tahun lamanya, hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, delapan belas ribu tahun mereka mendiami bumi, kemudian mereka menjadi sombong dan kufur, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan Jana. Sebagai gantinya adalah Banul Jana. Ia mendiami bumi selama delapan belas ribu tahun lamanya, hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama tujuh ribu tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhanku, tujuh ribu tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam tujuh lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah kelangit ke-enam, berbuat kebaikan kepadamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, mengizinkan Azazil untuk turun ke langit ke-enam. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama tujuh ratus malaikat pengiringnya ke langit ke-enam. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar diturunkan ke langit ke-enam. Di langit ke-enam pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat. Bahwasannya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa bananul jana telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi, setelah sebelumnya bananul jana dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, Azazil mencoba mengemukakan ungkapan hatinya, bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah, dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya Azazil memohon agar selamanya ia berada di muka bumi, untuk berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada satu waktu, Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menurunkan suatu firmanya kepada Azazil. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan holifah di muka bumi. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduga karena perasaan dengkinya. Mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenai siapa yang akan menjadi holifah itu. Adam namanya, jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan, holifah, di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Itulah pembahasan kali ini yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan tetap selalu ikuti channel ini, supaya kalian selalu mendapatkan video menarik berikutnya. Terima kasih telah menonton!